Mas Roni, tentu kami semua ingin tahu pengalaman Anda. Pertama tentu, gunung mana yang paling sulit? Ketika kita mendaki gunung Loser Aceh. Loser di Aceh, kenapa itu yang paling sulit? Kita pernah gagal selama 10 hari. Gagal selama 10 hari? Ya, maksudnya kita tersesat di hutan selama 10 hari. Tersesat di hutan selama 10 hari. Tunggu-tunggu, ini penderitaan kalau ditepuk itu loh. Ini penderitaan pasti kan? Jelas. Ya, orang Indonesia itu senang kalau ada orang menderita. Kenapa sampai bisa tersesat? Hari kedua, waktu kita pendakian di gunung Loser itu hari ketiga kita berada di puncak angkasan. Dan selanjutnya di hari berikutnya kita benar-benar salah jalur. Ini pada saat mau turun atau masih mendaki? Mendaki. Jadi kita bertemu dengan warga. Warga di Aceh, kebetulan dia lagi berburu di hutan. Dia bilang bincang-bincang, kamu mau ke mana? Mau ke Loser? Ini salah jalur. Turunlah kamu ke tempat aku. Nanti bisa kamu ambil lagi lain waktu gitu kan. Tapi kita waktu itu memang benar-benar kantong kosong. Terus naik dengan apa? Perbekalannya bagaimana? Logistiknya memang enggak ada waktu itu. Terus? Cuma ada pulsa Rp1.700. Anda makan pulsanya? Enggak. Jadi kita manfaatkan. Dengan cara? Kita minta bantuan sama kawan-kawan di Jawa. Jadi kita SMS ke kita kabari kawan-kawan. Untuk kita bantuan. Selama tiga hari kita dapat bantuan dana Rp1.300.000. Kenapa waktu itu enggak telepon saya? Saya akan kirim doa. Baik, jadi itu pengalamannya. Jadi pulsa menyelamatkan hidup Anda. Tapi kita bangga Bang dengan proses perjuangan yang sangat panjang itu. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2014 kita bisa menancapkan saksa kamera putih di Gunung Loser. Jadi dari 45 gunung itu ada istirahat kembali ke Jawa. Jalan lagi gitu ya. Tidak keliling terus-menerus ya. Baik, selama Anda meninggalkan rumah gitu bagaimana? Keluarga? Masih bujang Bang. Orang tua? Ibu sudah meninggal. Bapak? Bapak meninggal. Jadi sudah enggak punya orang tua? Tidak punya orang tua. Oke, jadi kalaupun Anda hilang, enggak ada yang nyari ya. Rata-rata waktu tempuh naik gunung itu berapa lama sih? Dengan sepeda ontel semacam ini? Tergantung gunungnya Bang. Kalau ke Gunung Rinjani, tiga hari Bang. Jadi antara Rinjani sama Semeru hampir sama. Mungkin treknya agak sedikit panjang Rinjani. Jadi kalau Rinjani bisa kita tempuh bawa sepeda ontel pipi empat hari. Kalau Semeru itu tiga hari. Jadi kalau dilihat dari liputan tadi, pada medan-medan sulit, itu bahkan sepedanya itu dinaikkan dengan tali ya. Iya. Pada saat apa seperti itu? Itu ketiga, kita memang benar-benar berada di tingkat kesulitan yang paling sulit. Jadi, waktu itu kan ada tiga trek Bang ya. Digowes, didorong, dipanggul. Jadi kita kemarin menggunakan, dikatakanlah jurus para dewa gitu kan. Wih, keren, keren. Sabar-sabar. Jurus para dewa. Itu kata kawan-kawan. Jadi kita pakai tali. Pakai webbing. Jadi sepedanya kita tarik. Ditarik gitu? Ditarik. Diikat dulu, baru ditarik. Perlengkapan utamanya apa sih kalau mendaki dengan sepeda ini? Ya sebenarnya harus sapti Bang. Benar-benar sapti ya. Perlengkapannya seperti kayak webbing. Tapi waktu itu memang kita jujur saja, kita akui memang kita persiapan untuk pendakian ke gunung itu memang tidak sapti. Minim sekali ya? Sangat minim sekali. Berbahaya itu sebenarnya ya? Terus resiko. Tapi enggak apa-apa lah. Kalau Anda hilang, enggak ada yang nyari. Kalau dilihat dengan persiapan seperti itu, berapa kali ganti ban ini? Kalau ban total keseluruhan 20. Ban luar. 20 ban luar. Ban dalam? Ban dalam ada sekitar 25, Bang. Tapi itu kita lakukan, sudah melakukan 4 ekspedisi. Apa sih manfaat yang Anda dapatkan dengan mendaki gunung aneh-aneh-aneh seperti itu? Ya, artinya kita ingin dalam pendakian itu meskipun dipandang sebelah mata, dipandang ragu-ragu, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang lumayan wah gitu, Bang. Dan Anda memang sama ya? Bersih-bersih juga di gunung ya? Ya, betul. Jadi, kita selalu mengajarkan, menyarankan kawan-kawan, boleh kita bangga, boleh kita gembira, ketika kita berada di puncak. Tapi ingat, sampah. Jadi, sayangilah alam, niscaya alam akan menyayangimu. Baik, jadi sambil mendaki, sambil bersih-bersih. Itu kita lakukan, ketika kita sudah turun gunung. Turun sambil beres-beres. Sambil mengambil sampah. Ya, lumayan lah, Bang. Minimal itu kan, sampah kita pribadi. Kalau kita memang malu, atau tidak mau mengambil sampah-sampah yang lain. Yang kita mengkakamkan. Itu saja sudah harusnya positif. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, tidak akan ada sampah di gunung ya. Jadi Anda beres-beres. Nah, habis itu nanti tolong beresin ini juga. Sampahnya banyak sekali ya. Setelah kita rekaman gini, nanti tolong beresin ya. Amin. Baik. Apa pandangan orang tentang kegiatan yang dilakukan oleh Mas Rony? Dan juga menarik, soal penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, atau LEPRIT, untuk kategori apa? Nanti kita akan dengarkan. Sekarang kita rehat, pastikan Anda terus bersama saya di acara Kick Andy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, dan masih dengan Mas Rony, ya. Mas Rony, Anda sudah pernah naik 45 gunung dengan menggunakan sepeda ontel. Tapi sebelum itu Anda juga jalan kaki keliling Indonesia, ya? Iya. Dari mana ke mana? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Jalan kaki? Iya. Tahun 2001 sampai 2006. Empat tahun, empat bulan, lima hari. Sialan kaki. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk penegeri, karya yang terindah. Jadi kami bersama kawan-kawan nanti, pada tahun 2018, kami ingin mengibarkan sangsa merah putih di Kilimanjaro, Afrika. Dengan naik sepeda ontel, sepeda tetap kita bawa ke puncak Kilimanjaro. Mungkin dari Indonesia, mungkin pesawat gitu, Bang. Tapi jujur saja, dana nihil. Kosong. Kosong. Mudah-mudahan banyak yang mendengarkan atau menonton acara ini, mendengarkan apa yang Anda impikan. Karena ini bukan cuma sekedar memenuhi keinginan Anda pribadi, tetapi ada misi yang lebih besar, bagaimana mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tadi Anda juga sudah mendapatkan penghargaan ya, dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan juga Mas Iswayudi juga mendapatkan penghargaan yang sama, dari lembaga yang sama. Nah, di sini wakil dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia sudah ada Pak Paul Pangka. Siap. Pak Paul. Mengapa Lembaga Prestasi Indonesia Dunia memberikan penghargaan kepada Mas Iswayudi dulu, kemudian juga kepada Mas Roni? Ya, kategori yang pertama kita tanya dulu, apa maksud mereka membuat ini? Karena pendekatan kami adalah kualitas kuantitatif. Ketujuannya apa? Kalau hanya sekedar mendapat penghargaan, mungkin kami batalkan. Tetapi ternyata mereka mempunyai niat yang baik. Yang Mas Iswayudi atau Mas Tarpin ini punya cita-cita. Untuk mengajak dalam rangka untuk jangan sampai masyarakat membuang sampah seenaknya. Baik itu di gunung maupun di mana saja. Dan ternyata itu dilakukan dengan cara apa? Dedikal, dalam tanda petik, dengan jalan mundur. Saya tanya kepada beliau, apakah ini bermanfaat nggak untuk kamu sendiri atau untuk orang lain? Ternyata untuk dia itu baik. Untuk diketahui bahwa jalan mundur itu juga, setelah kita searching itu Pak, ada manfaat untuk kesehatan. Apa manfaatnya? Salah satunya untuk melatih fokus pikiran kita. Jadi orang jalan mundur untuk melatih fokus. Jadi itu salah satu yang mendapat manfaat. Ada lain juga untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit. Itu urusan yang satu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan untuk menginspirasi orang lain. Karena alasan-alasan itulah, maka Leprit menyetujui silakan. Dan ini bermanfaat baik dan kami memberikan penghargaan untuk Mas Tarpin atau Iswah Yudi ini. Itu alasan yang pertama untuk Mas Tarpin. Untuk yang satu ini, dia ke kantor Leprit Pak, sambil nangis-nangis dia cerita tentang apa yang dia lakukan. Bahwa sebetulnya dalam rangka bentuk cinta tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa modal pun bisa dilakukan. Dia melakukan ini. Dia mendaki 45 puncak gunung. Itu secara kuantitatif. Tapi nilai kualitatifnya mengajarkan kepada kita, bentuk cinta tanah air ini salah satunya. Ini loh, bahwa Indonesia itu kaya raya. Punya gunung banyak. Sumber daya alam yang banyak. Dia menginspirasi kita semua. Mari kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang sederhana. Tanpa modal. Dia seorang pemulung, maaf. Tapi dia melakukan ini dengan tulus dan ikhlas. Anda mengatakan Anda terinspirasi oleh Sabar Gorki. Siapa Sabar Gorki? Mungkin ada banyak penonton yang belum tahu. Sabar Gorki berkaki satu, pedagi dari seluruh. Apa yang membuat Anda terinspirasi oleh Sabar Gorki? Semangat beliau. Dan semangat merah putih. Baik, untuk itu kita sambut Sabar Gorki. Sabar Gorki. Sabar Gorki. Selamat jumpa lagi dengan Anda. Kita di sini saja. Jadi hari ini pakai kaki palsu? Iya. Untuk sementara, ramai seng tangan. Kalau kemarin barusan jatuh, untuk istirahat ini kalau dikasih tongkat, ini belum boleh berani. Makanya saya pakai kaki. Sekarang gagah. Sekarang gagah. Kalau lebih gagah pakai tongkat. Jadi kalau berdiri bisa begini ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kalau tongkat bisa. Oh, tongkat begini ya. Begitu dikejar lanjut, kukukukuk, baru kaki. Ceritanya begitu. Baik. Jangan ada matahari kembang. Silo semua penonton. Kali-kali silo, bos. Iya. Sekali-kali. Saya adalah pengagum Sabar Gorky juga. Jadi Sabar Gorky pernah tampil di acara Kik Kendi, dan itu reaksi atau respon penonton luar biasa sekali. Kami bangga, karena dia membawa nama Indonesia ke seluruh dunia. Bagaimana seseorang yang tidak punya kaki bisa sampai ke puncak-puncak gunung dunia. Nggak percaya? Nggak percaya? Mari kita lihat payangan berikut ini. Meski hanya memiliki satu kaki, Sabar memiliki segudang aktivitas yang cukup ekstrim, dan prestasi yang sangat membanggakan. Pada tahun 2011, bersama tim ekspedisi rakyat merdeka, Sabar mendaki gunung tertinggi di Eropa, Gunung Elbrus. Dengan menggunakan dua tongkat, Sabar pantang menyerah selama lima hari melakukan pendakian. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2011, Sabar mencapai puncak Elbrus di Rusia. Sebelumnya, Sabar mendaki Tugu Selamat datang di Jakarta selama 10 menit. Ia juga menorakkan prestasi di Korea, dalam kejuaraan panjat dinding bagi Tuna Daksa. Pada tahun 2012, Sabar mendaki gunung Kilimanjaro, Tanzania, Afrika, dan mengikuti para klinding di Perancis. Selanjutnya, di tahun 2015, Sabar mendaki gunung Semeru dan Punjakarten. Dan tahun 2016, Sabar mendaki gunung Akonkagua di Argentina. Bria yang tinggal di Solo, Jawa Tengah ini memiliki aktivitas yang tidak jauh dari dunia panjat-memanjat. Ia menjadi pembersih gedung-gedung tinggi. Selain itu, ia rajin melatih fisiknya, salah satunya dengan berus sepeda. Sabar yang kehilangan kaki kanannya karena keselakaan ini, bertekad akan terus mendaki gunung. Akhir tahun ini, Sabar akan mendaki puncak Vincent Masif di Antartika. Ia juga memperakarsai sekolah panjat dinding bagi para defable. Tidak percaya ya kita rasanya, bagaimana orang dengan satu kaki bisa sampai ke puncak-puncak dunia. Sesudah di acar Kiki Kendi itu berapa tahun yang lalu ya? Saya 2011 acara Kiki Kendi sepulang dari Elbrus, terus itu Kilimanjaro bulan November 2011 juga, Kilimanjaro, terus kemarin ke ini, 2012 berangkat ke Perancis, baru dapat keurutan keempat untuk para kelembing, 2012 itu. Terus 17 Agustus 2015 saya berangkat ke Karten, satu bagian dari tujuh puncak tinggi dunia kami berhasil di sana, terus 2016 kami ke kakon kak gua, baru sampai 26.600 diatasnya almarhum teman-teman kita, Norman Edwin sama Gini Samsu. Baik, jadi kalau dihitung sudah berapa gunung yang Anda daki dengan satu kaki ini? Kalau sudah saya hitung sekitar 17 gunung lah, cuma yang Seven Summit ini baru empat gunung. Jadi masih ada keinginan untuk tiga gunung lainnya? Masih. Jadi layak memang ya Anda mendapat inspirasi dari Sabar Gorky ya? Siap. Baik, untuk itu Mas Iswaidi diundang ke sini sebentar. Mas Bro. Iya. Inilah kalau orang-orang gunung ketemu. Saya ketemu sama Tarpin tahun 1991, Pak. Pertama kali saya naik ke Semeru, Tunggu Beliau. Oh, kamu percaya kalau saya ketemu ini tadi? Boleh, kita lihat ya. Tunggu-tunggu-tunggu. Apa benar atau tidak ya? Wow. Tidak percaya? Baik. Bukan selapan, bukan selapan, bukan selapan, bukan selapan sih. Bukan selapan, bukan selapan. Oke, mari kita pakai lagi. Ya, di akhir acara ini, teman-teman dari Ray, produsen dari perawatan-perawatan yang kita lihat di sini semua ya, tenda-tenda, termasuk baju yang saya pakai ini, ingin memberikan perangkat, alat untuk pendakian gunung kepada dua tamu kita, yaitu Mas Iswayudi dan Mas Rony. Untuk itu, Pak Andre, mana Pak Andre? Silakan, secara simbolik, seperangkat alat mendaki diserahkan oleh Andre mewakili Ray. Silakan diserahkan. Baik, terima kasih Pak Andre ya. Di akhir acara ini, ada 10 orang yang beruntung mendapatkan buku Indonesia dan Aku, catatan bersepeda Roni Hartono. Penulisnya atau penyuntingnya adalah Muslihin yang sudah hadir bersama kita di sini. Iya. Terima kasih. Siapa yang dapat, mari kita lihat, 10 orang yang beruntung mendapatkan buku, sudah diundi, ada di layar. Dan, seperti biasa, di akhir acara ini, saya ingin juga berbagi buku yang memberikan semangat bagi kita. Penulisnya adalah Andrew Locke. Judulnya, Di Puncak 8.000, Hidup dan Mati Bersama Pendaki Gunung Australia Paling Hebat. Dan buku ini saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Bagi Anda yang menonton acara ini di rumah, sekali lagi, jangan kecil hati, karena Anda masih punya kesempatan untuk mendapatkan buku yang bagus ini, dengan cara, undian di website kickandy.com Akhir kata, mari kita berikan applaus untuk 3 orang hebat di hadapan kita. Semoga kisah mereka menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sampai jumpa.